Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya Irzi di channel Muhammad Irzi Gaita Al-Riyadi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tampilan Android dari aplikasi Food Delivery. Mungkin konten kali ini saya akan membuat videonya jadi beberapa part di setiap tampilannya. Dan untuk kali ini kita membuat tampilan splash screen dari aplikasi Food Delivery. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tutorialnya guys. Oke, yang pertama kalian tambahkan frame yaitu iPhone 11 Pro X di sini. Nah, untuk yang pertama kita beri latar belakangnya itu berwarna orange atau mungkin bebas sesuka hati kalian. Di sini saya akan memberikan warna orange. Setelah itu kita tambahkan rectangle. Ya, agak sedikit panjang. Setelah itu rectangle-nya kita beri warna putih. Dan untuk pinggirnya atau radiusnya kita beri 100. Oke, setelah seperti ini kita panjangkan agar atasnya tidak terlihat. Panjang ke bawah lagi mungkin. Oke, setelah seperti ini kita akan membuat status bar yang ada di atas ini. Ini biasanya ada di handphone yaitu performa baterai, wifi, dan juga jaringan, dan juga jam di sini. Oke, kita beri jaraknya dulu sekitar segini lah ya. Oke, mungkin agak sedikit besar. Setelah itu kita masukkan icon-nya guys. Kita masukkan ketiga icon ini. Icon-nya bebas. Kalian bisa download di flat icon. Atau mungkin kalian bisa membuatnya sendiri. Tergantung kalian. Setelah seperti ini kita mungkin agak lebih kecil lagi. Ya, kita tambahkan lagi langsung sekaligus dua kali. Nah, kita perkecil. Kita paskan dengan objek yang di kanan, yaitu si batrek. Kita samakan ukurannya, lalu kita sejajarkan. Mungkin agak sedikit ke tengahnya ya. Seperti ini. Lalu kita tambahkan yang sedikit lagi. Kita samakan ukurannya dengan ukuran yang di samping. Setelah seperti ini, dan semuanya sudah pas dan juga sejajar. Kita buat untuk bagian jamnya. Saya disini memberikan contoh sama seperti jam yang ada saat sekarang. Jam 8, lebih 19 menit. Untuk text-nya, font-nya itu robotos saja dan kita beri medium. Ukurannya 2 gelas. Sorry guys, disini saya agak sedikit serap. Oke, setelah seperti ini kita membuat background abstract-nya. Untuk background ilustrasi. Untuk background-nya, kalian bebas ingin membuat seperti apa. Mau mengikuti seperti saya, silahkan. Ataupun beda juga tidak apa-apa. Oke, kita buat seperti ini saja. Ya, setelah seperti ini kita tambahkan lagi detail-nya. Sip. Kita beri lekukan lagi para garisnya. Ketika kita dapat diperiksa. beri warna orange muda ya kita beri agak sedikit lebih muda seperti ini nah setelah seperti ini kita besarkan terlebih dahulu nah kita akan menambahkan sebuah ilustrasi ilustrasinya bebas kalian bisa mendownloadnya dari website-website tertentu atau mungkin kalian membuatnya sendiri disini saya telah membuatnya kita copy kan disini iya sip mungkin agak sedikit lebih atas lagi nah setelah seperti ini berikan teks di bawahnya oke search for favorite food meal untuk teksnya kita menggunakan font telegraph jika kalian tidak ada kalian bisa mendownloadnya di google ukurannya kita beri 36 itu mungkin 30 kita 30 ya setelah seperti ini agak sedikit ke bawahan karena nanti disini untuk bar untuk menggeser ilustrasi ini kita beri keterangan di bawah discover the food kita regularkan saja dan opacity nya dan opacity nya kita kurangin menjadi 50% lalu ukurannya kita beri dia 15 ternyata masih banyak cukup ruang di bawah sini guys nah seperti ini kita tambahkan baru untuk menggesernya kita kita tumpulkan radius nya kita beri warna orange nah copy geserkan lalu kita buat lingkaran untuk lingkaran nya kita kurangin lagi opacity nya 50% nah setelah seperti itu kita group bagian ini dan kita letakkan di tengah nah ini sudah jadi tinggal untuk bagian tombol sign in dan juga sign up oke kita ke rectangle lagi segini mungkin ya coba ya pas radius nya kita beri 5 saja nah baru kita copy guys kita groupkan terlebih dahulu dan kita letakkan di tengah baru kita ungroup kembali nah ini fill nya kita beri warna putih dan untuk yang satunya agak beda kita akan memberikan stroke nya saja ke garis luarnya kita beri kebalan 3 baru habis itu kasih text sorry sorry sign in kita ketengahkan oke beri ultra bolt ininya font nya kita pakai robot ukuran 20 kita paskan kembali di tengah-tengah si kotak setelah seperti ini kita copy kita warnanya beri warna orange agar terlihat ganti jadi sign up paskan di tengah-tengah nah setelah seperti ini kita tambahkan menu login untuk google dan juga facebook pertama kita beri line terlebih dahulu lainnya kita paskan ukurannya seperti kotak yang ada di atas atau tombol yang ada di atas ketebalannya 3 dan ujungnya kita tumpulkan beri dia warna putih lalu kita copy ke bagian kanannya setelah sama seperti ini sejajar juga dengan yang atas kita beri text di tengahnya mungkin agak sedikit tipis jangan terlalu tebal kurang ke atas kita ke atas kan agar ada cukup ruang untuk bagian login nah setelah itu kita baru tambahkan tombol login untuk google dan juga facebook samakan ukurannya dengan yang atas kita beri dia radiusnya 10 jangan dulu kita ini dulu nah lalu kita tambahkan logonya jangan lupa kita paskan di tengah perbesar setelah seperti ini kita tambahkan teks login with google warna orange dan kita letakkan di tengah kotak nah setelah seperti ini kita copy kita ganti ininya teksnya menggunakan facebook diganti dengan facebook kita akan kembali kita hapus logonya oke mungkin jangan dulu dihapus kita paskan dulu dengan logo barunya facebook kita paskan dulu sejajarkan ukurannya mungkin ini kurang besar nah jika sudah pas kita hapus ininya dan sejajarkan dengan logo yang di atas nah ini sepertinya sudah jadi tapi kita mungkin membuat beberapa slide karena disini ada 3 slide kita bikin beberapa lagi 2 lagi mungkin kita ungroup terlebih dahulu ayo sorry guys kita kesampingkan baru kita group lagi lalu ke tengah kanan ini untuk ilustrasinya kita ganti menggunakan ilustrasi delivery atau vespa kendaraan bebas kendaraan kita mau roda 2 roda 4 yang penting kendaraan kita sejajarkan ilustrasinya dengan yang kiri jika sudah kita ganti textnya jangan lupa kita ganti textnya guys delivery to your place yep kita perkecil sip kita ganti lagi bawahnya guys test delivery to your home office and wherever you are jangan lupa beri titik oh iya disini juga kita lupa beri titik guys kita per panjang setelah seperti ini kita copy lagi karena ada 3 slide kita tambahkan satu lagi kita hapus ilustrasinya lalu kita copy ilustrasi yang ini buat kalian yang setuju untuk saya membuatkan tutorial untuk ilustrasi ilustrasi ini mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ungroup nah kita radiusnya mungkin agak diperbesar 20 sip seperti ini kita group kembali nah jika sudah kita tambahkan burger ini guys ilustrasi ilustrasi burger ini kita tambahkan sebelah sini group kalau kita beri dia ke tengah nah jangan lupa kita ganti untuk ininya ungroup terlebih dahulu kita geser seperti itu grup lagi beri dia ke tengah jika sudah jangan lupa textnya kita ganti sekali lagi textnya kita ganti guys tracking siper on demand yep jika sudah yang bawahnya lagi you can hold oh salah guys you can see hold for you order will arrive iya setel seperti ini mungkin sudah jadi kita zoom to fit nah untuk tampilan splash screennya mungkin hanya 3 seperti ini ya udah guys mungkin sekian dulu video tutorial dari saya mungkin jika ada yang kurang dimengerti atau kurang difahami kalian bisa bertanya di kolom komentar atau DM di instagram saya oke sekian dulu terima kasih and goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.